Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, eh alah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernapsu untuk nodong sana sini, ngutil sana sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot, tapi itu tak mengurangi napsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjual belikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat kementerian sosial berikut dengan menterinya sekaligus. Malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta 10 ribu rupiah dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai 300 ribu rupiah untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget. Tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, dan tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya, sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Terima kasih telah menonton!